Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu, jamaah sekalian, Islam itu indah, yang dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana caranya agar para wanita itu dilindungi dari berlebihan dalam berhias? Agar kita terjaga juga dari fitnah. Pertama, seseorang yang semakin dalam agamanya, semakin baik pemahaman keagamaannya, maka dia cenderung sederhana dalam berpenampilan. Kenapa? Karena tahu ilmunya, tahu Allah memerintahkan bagaimana cara menutup aurat dengan sebaik mungkin. Mari kita ambil ibrah pelajaran dari Umahatul Mu'minin lagi, Aisyah r.a. Ketika itu Urwah bin Zuber mengatakan, Belum pernah aku melihat ada seorang perempuan yang lisannya fasih atau sangat fasih ketika membacakan suatu riwayat, Menjawab suatu pertanyaan, membacakan Al-Quran, Fikih dan lain sebaiknya, kecuali Aisyah r.a. Betapa cerdasnya, pintarnya Aisyah. Atau juga Umul Mu'minin yang lain, Umus Salamah. Umus Salamah ini salah satu wanita yang paling dicemburui oleh Aisyah. Kenapa? Yang pertama, Umus Salamah ini pintar masak. Yang kedua, Umus Salamah ini wajahnya cantik walaupun sudah tua. Jadi Aisyah itu cemburunya luar biasa kepada Umus Salamah. Dua wanita cantik yang ada di sisi Rasulullah ini, Tidak serta-meta, berhias secara berlebihan. Miwaru'il hijab ketika ingin bertemu dengan yang bukan mahrumnya, Mereka ditutup dengan tirai. Atau tidak berani menampakkan keindahan yang ada pada dalam dirinya. Walaupun keindahan itu sangat luar biasa. Ini yang pertama, yang harus kita contoh adalah Memperbanyak, mengingat Allah SWT dan memperdalam agama sebaik mungkin. Yang kedua, kita banyak berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai kita sebagai wanita menjadi fitnah. Menjadi wanita di dunia ini ada dua pilihan. Ibu, ibu, ada dua pilihan. Ingin menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, Sebaik-baik perhiasan dunia. Atau menjadi sebesar-besar fitnah dunia. Dua pilihan, mau jadi fitnah atau jadi perhiasan. Perhiasan. Makanya ada doa selepas sholat yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri, Wa min azabil nari, Wa min fitnatil mahya wal mamati, Wa min fitnatil dajjal, Bahkan orang Turki ketika membaca doa itu dia tambahkan, Wa min fitnatil nisa, Dan dari fitnah perempuan. Jadi kita berlindung kepada Allah, Agar kita sebagai perempuan tidak dijadikan fitnah ketika keluar rumah nantinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga banyak berdoa kepada Allah, Ketika kita sedang berhias, Kita berdandan, Kita baca, Allahumma kamah hasanta khulki, Fahassin khuluki. Ini adab ketika bercermin, Agar kita tidak sombong dengan diri kita, Dan kita juga tidak merasa minder dengan wajah kita. Ya sudah kita bersyukur, Ini adalah ni'mat dari Allah SWT. Dan yang terakhir, Agar kita tidak berlebihan dalam berhias, Kita harus menyadari bahwa segala bentuk pujian itu lillah, Hanya bagi Allah. Jadi kalau ada orang yang memuji terhadap kita, Jangan kita bilang, Iya dong gue gitu, Iya kan? Itu artinya terlalu ge'er, Pede, Tapi ucapkanlah, Walillahilham, Ini perbedaan walillahilham dengan alhamdulillah, Kalau alhamdulillah pujian bagi Allah. Tapi kalau walillahilham, Segala puji milik Allah. Jadi bukan milik manusia, Subhanallah. Silahkan Ustaz Maulana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa apinya neraka. Bagaimana cara menasehati para istri, Agar tidak berlebihan dalam berdandan. Agar tidak terjebak, Agar tidak menjadi penjebak, Agar tidak mendapatkan dosa demi dosa dari apa yang ditampakkan. Agar tidak jadi fitnah, Agar tidak jadi perusahaan, Agar tidak jadi alatnya setan. Perkenalkanlah ilmu agama kepada istri. Titiplah istri kita kepada Allah, Dengan keimanan. Menuntut ilmu, Itu penting. Apalagi ilmu agama. Jangan abaikan istri. Tuntun istri kita dengan ilmu agama. Dengan adanya ilmu, Sehingga istri bisa menjaga dirinya, Bahkan anak-anak kita. Karena guru yang pertama buat anak kita, Adalah istri kita. Nasehatilah istri kita, Dengan nasihat, Dengan kalimat yang lemah lembut. Wanita itu lembut. Jangan dikasari. Kalaupun niat kita baik, Untuk menasehatinya, Pilihlah kata-kata yang baik. Carilah waktu yang tepat. Sukakah wahai laki-laki? Maukah wahai suami melihat istrinya disiksa di neraka? Kalau begitu, Ingatkan dan jangan berhenti untuk ingatkan istri. Ajaklah istri kita ke majelis talin. Jangan mau masuk sorga sendiri, Wahai suami. Wahai laki-laki, Jangan mau masuk sorga sendiri. Ajak istri. Ma'a, ada majelis disana. Ayo ikut. Terima kasih banyak kepada suami. Dia mengisinkan istrinya datang kesini, Untuk membina ilmu, Mencari ilmu, Mengaji, Mengolah jiwa. Ketahuilah, Suami adalah imamnya lagi perempuan. Ar-rija lukaw mudala nisa. Kalau begitu, Didiklah suami dengan pengalaman, Lewat keteladanan. Didik istri dengan keteladanan. Maka dengan itu, Dengan mudahnya sosok suami, Untuk mengarahkan istri, Karena suami jadi teladan. Setelah itu semua, Ilmu, Setelah nasihat, Mengajak ke majelis, Keteladanan. Kemudian, Arahkan dengan pengalaman, Ilmu agama, Aplikasi dari agama itu sendiri. Ya Allah, Jauhkanlah aku, Dari siksa api neraka, Dari siksa api neraka, Jahatnya Allah. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Rabbal Alamin. Banyak sekali pelajaran, Yang kita dapatkan, Dari pertemuan kita hari ini, Ilmu yang kita dapatkan, Mudah-mudahan, Apa yang disampaikan tadi, Oleh para narasumber kita, Ustadz Maulana, Ustadz Yeshifa, Ustadz Abdul Khafi, Dan juga Ustadz Syam, Dijadikan ilmu, Yang bermanfaat, Untuk kita semuanya. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi, Buat Henki, Dan juga Sonia, Sudah hadir di Islam itu indas. Boleh sama-sama, Waduh, Disatukan, Jangan dipisahkan, Antara kita semuanya. Boleh silahkan, Keser sedikit, Iya, Masya Allah, Luar biasa. Terima kasih banyak juga, Buat jamaah yang sudah, Datang ke studio, Terima kasih banyak juga, Buat jamaah yang di rumah, Yang selalu setiapnya, Sekali selama itu indah. Jangan lupa, Insya Allah, Besok kita kembali lagi, Di jam yang sama. Akhirnya, Saya Fadli mundur diri, Mohon maaf, Atas segala kekurangan. Wabilahi Taufiq wa'idah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.